Operasi Patuh Semeru yang digelar selama 14 hari, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota berhasil menindak 728 pelanggar dan mengamankan 228 motor protolan. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota gencar melakukan giat penertiban kendaraan bermotor dalam Operasi Patuh Semeru 2023. Operasi Patuh sendiri digelar mulai tanggal 10 sampai 23 Juli 2023. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan 228 motor protolan hingga tidak dilengkapi surat-surat. Selain itu, keberadaan kenal potbrong masih menjadi fokus polisi dalam melakukan penindakan, baik dalam Operasi Patuh maupun patroli rutin. Sampai saat ini ratusan motor protolan diparkir di alaman kantor Polres Probolinggo Kota. Pemilik motor wajib menunjukkan surat-surat kendaraan dan mengganti kelengkapan motor sesuai spesifikasi. Dari data Satuan Lintas Polres Probolinggo Kota, jumlah pelanggar mencapai 728 pelanggar. Tahun 2022 hanya 189 pelanggar atau naik 539 persen. Pelanggar didominasi roda dua. Sedangkan profesi pelanggar yang banyak mendapat tilang rata-rata didominasi pelajar, yakni 106 pelanggar, sementara tahun lalu hanya 54 pelanggar. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, dalam Operasi Patuh ada tiga tahap penindakan, preventif, primitif, dan penindakan hukum atau represif. tanggal 23 Juli 2023, Polres Probolinggo Kota. 14 hari selama Operasi Patuh, pelanggaran lalu lintas yang kita lakukan penindakan hukum ada sebanyak 728 pelanggaran. Jadi 728 tilang kita keluarkan dengan berbagai macam pelanggaran. Kapolres menegaskan meski Operasi Patuh selesai, pihaknya tetap akan menindak tegas pengendara yang memakai motor perotolan, baik menggunakan tilang manual maupun tilang elektronik melalui mobil injar. Farid Falevi, CTV.